Oh, ternyata di Malaysia kena denda, di Indonesia boleh kok bisa seperti ini guys ya Oh my god, ternyata fasilitas yang ada di Malaysia itu lebih keren katanya Karena setiap 10 kilo sudah ada toilet, makanya bis di Malaysia itu tidak pakai toilet Nah, ini ada pertanyaan gitu kan, bis pakai toilet sama nggak pakai toilet itu mana yang lebih baju gitu Oh, sedangkan di negara kita itu masih banyak, istilahnya bis yang pakai toilet Hah, gimana tuh guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys, Cya Amun Cip Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Karena dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbil Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang di-request oleh teman-teman sekalian nih Banyak banget yang request, tapi ya baru kali ini ya guys ya Nah, di sini kenapa sih gitu kan, bis di Malaysia ataupun bus di Malaysia itu nggak pakai toilet Sedangkan di Indonesia ada sebagian yang pakai toilet gitu Ada yang mengatakan apakah ya kan, apakah yang pakai toilet itu ketinggalan Atau bagaimana gitu Dan ternyata guys ya, horn yang ada di Malaysia itu tidak dipakai guys ya Sedangkan di Indonesia, itu kalau kita tengok hornnya itu Om Telolet Om Ini kan banyak banget istilahnya yang kita dengar di social media Ataupun keseharian saya yang senang biasa mendengar Om Telolet Om Seperti itu, maksudnya adalah horn yang memang divariasi itu sendiri Bahkan ada lombanya gitu ya guys ya Nah, sedangkan di Malaysia malah dikena denda Kok bisa gitu Oke, tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya guys Let's go Oke, selamat sore ya teman-teman semua ya Di sore hari ini Tepat di hari Minggu di tanggal 19 Mei 2024 Saat ini waktu menunjukkan jam 16 Lewat 19 menit ya Pasti badi parkiran ini saya cukup kaget juga Tadi banyak bus disini ternyata Ini memang parkir bus mungkin ya Dan selama di perjalanan menuju ke Tanah Genting ini Tadi saya sempat bincang-bincang dengan driver yang bawa bus kita ya Disini Oke Itu Pak Isram namanya, Pak Isram Pak Isram Jadi dari pembicaraan saya dengan beliau Sangat banyak hal-hal yang membuat saya menjadi penasaran ya Oke RS Tapi bukan rayu sentos ya Dari bincang-bincang saya dengan beliau tadi Saya sangat penasaran ya tentang bus-bus yang ada di Malaysia ya Karoserinya unik-unik menurut saya Dan tadi informasi dari Pak Isram Di negara Malaysia itu Paling banyak menggunakan sasis Hino ya Walaupun memang ada beberapa sasis Eropa juga dipakai juga Sama mereka hampir mirip-mirip dengan di Indonesia Cuma perbedaannya Kalau saya lihat dari karoseri ya Nah untuk di negara Malaysia sendiri Tadi informasi dari Pak Isram itu Nah ini bus yang saya naikin tadi Cukup banyak juga karoseri di negara Malaysia Cuma untuk tipe-tipe bodinya Harap dimaklum ya Jadi saya Tidak hafal Karena ini baru perdana Iya lah baru Untuk bus di Malaysia ya Seperti ini ya Tampilan bodi-bodi bus yang ada di Malaysia Mayoritas Mirip-mirip apa ya Saya bilang kalau di kita karoserinya ya Ada mirip-mirip dengan bodi Laksana juga ada Ini mirip-mirip Discovery ya Yang ini ya Yang ini Yang saya naikin juga Kalau dari samping mirip-mirip Bodi Discovery Cuma perbedaannya di depan Tampilan depan aja Bentuk selendang di bodi Bus mereka juga Rada oval ya Ini Ya jadi seperti ini tampilannya teman-teman Kalian bisa lihat sendiri Dan uniknya Ternyata di negara Malaysia itu Tidak ada bus yang pakai toilet ya Itu informasi Dari Pak Isram Jadi Oh jadi 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 disana itu Tidak ada Bus yang Ada toiletnya gitu Berarti harus ke Apa namanya itu RNB Apa sih namanya guys ya Yang istilahnya rest area gitu Kalau kita istilahnya pengen ke toilet gitu Baru pertama kali Tapi emang Di Indonesia itu Ada juga istilahnya ada toilet Ada juga yang tidak Pakai toilet gitu Tapi hampir rata-rata Kalau antar kota Itu pakainya Yang ada toiletnya gitu guys ya Dulu sih pakai katanya Di tahun 80 Berarti Yang pakai toilet Ketinggalan zaman Atau enggak Saya kurang tahu Tapi di negara Malaysia Ternyata Mayoritas lah Mayoritas bus di Malaysia itu Tidak ada yang pakai toilet Oh Wow ini banyak banget Oke Apakah ketinggalan zaman gitu Ini gak juga Gak tahu juga ya guys ya Ini cakep ya Mirip-mirip body Ketika kita istilahnya Di Arab Saudi aja Istilahnya Di tempat Tour and travel Yang Banyak gitu Itu emang Kebanyakan ada toiletnya Di dalam gitu Iya kan Berarti Ketinggalan atau bagaimana Ini saya kurang tahu juga nih Mungkin Perawatannya Lebih ini ya Mirip-mirip Sama karikos gitu ya Mirip bukan berarti sama ya Teman-teman ya Oke Dan anehnya Bukan aneh sih Menurut saya Kalau di negara kita Di Indonesia Saat ini lagi booming Telolet Basuri Daft ya Cuman Semenjak ada Kejadian kemarin-kemarin Ada beberapa larangan ya Di beberapa tempat Tapi di negara Malaysia Mereka jarang pakai klakson loh Teman-teman Nah itu Kebalikan dari negara Iya India ya Kalau di India India kan serba klakson Kalau mereka tuh Jarang Selama tadi saya di jalan tuh Sama sekali tidak mendengar Ada suara klakson ya Ya seperti ini ya Keadaan di sore hari ini Oke Di parkiran Tanah Genting High Glen Dan nanti kita coba tanyakan sama Pak Isran Kenapa ya bus-bus di Malaysia itu Tidak pakai toilet ya Oke Jadi timbul pertanyaan gitu kan Timbul penasaran gitu Kok bisa istilahnya Yang istilahnya tempat-tempat Mungkin karena bukan wisata disini Mungkin ini Eh tapi enggak lah Ini kan bis wisata Ataupun bis-bis yang sudah parkir Di Genting Highland Berarti kan wisata gitu Kenapa gak ada toiletnya gitu kan Oh iya ya Kenapa ya Marine Discovery Jadi untuk Bus di negara Malaysia Kalau memang ada tulisan seperti ini Bus persiaran Persiaran Ini kalau di Indonesia Paswari wisata Itu bus pariwisata ya Ah oke Kalau bus akapnya dibilangnya bus 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 express Oke Itu perbedaannya Jadi ini sekumpulan Bus-bus pariwisata ya Yang ada disini ya Waduh Ini dari suara mesin mirip-mirip Scania ya Karena gak ada emblemnya nih teman-teman Harap dimaklum Oh bener Ini Scania ya Oh Scania Oh iya Keren yang kami ingin tahu dia Ada yang pakai Volvo juga Oke Mercedes juga ada Mercedes Bench Tapi paling banyak Mereka pakai Hino Karena tadi Hino ya Di bincang-bincang kita dengan Pak Isrami itu Mereka lebih Suka pakai Hino Karena maintenance-nya lebih mudah ya Oke Ya relatif lah Tergantung wilayah juga dan Track di masing-masing Wilayah atau negara Menurut saya sih ya Kalau untuk jarak jauh sih memang Mereka mengakui ya Sasis-sasis Eropa lebih diandelin ya Tuh banyak banget bisnya teman-teman Kalau saya jalan bisa gempor ini Karena masih ada juga yang Di bawah sana ada Ini jarang sekali ya Kita lihat ya guys ya Saya rata-ratakan Kebanyakan orang Mau vlog tentang Saya sih belum menghitung lah Jadi disini kita bisa melihat Parkiran bis yang ada Di genting highline gitu ya guys ya Keren sih asli Pak Isram Pak dari Kosen dari Indonesia Pak Ya Naik bus dia Pak Ya Naik bus Pak Isram Pak C ini tabai Pak Pak C ya Pak Isram saya mau nanya Sedikit Untuk di negara Malaysia sendiri Memang rata-rata bisnya Tidak pakai toilet ya Toilet 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 bus Kenapa Memang tidak ada Kenapa tu Pak Cik Sebab Kita ni sekarang Pada start dekat KL Pergi dekat JB lah Sampai dekat Singapura Kilometer 20 kilometer Ataupun 10 kilometer Ada toilet ada Hikeway di Hikeway Ya Kita ada Arena Oh Arena Toilet semua ada sana Makanan ke Arena kan toilet semua ada Per 10 kilometer Atau 20 kilometer Sekarang Contoh Sekarang pada dekat Mana sehingga visit tol tu Lepas tol Dekat ada toilet satu Lepas 5 kilometer Ada satu toilet Lepas tu Dekat ada Bangi ada satu toilet Lepas Dulu pernah ada dulu Dulu ada Tapi sekarang Sekarang Karena memang di negara Malaysia sendiri Di setiap jalan Atau di Hikeway itu Sudah disiapkan di rest area Atau tempat istirahat Tiap istirahat Jadi itu teman-teman Alasan di negara Malaysia Semewa apapun bisnya Mereka tidak pakai toilet Karena fasilitas itu Jadi bisa dikatakan Kalau istilahnya Di R&R itu Banyak ada toiletnya Setiap 20 meter 20 kilo 20 kilo gitu kan Berarti kan itu Memberikan peluang Kepada pelancongan Ataupun kepada Para wisatawan Ataupun Orang-orang yang Datang Yang naik bus itu Untuk berbelanja Makan di sana Dan toiletnya di sana Gitu ya Wow Keren sih Tapi kalau di bis kan Ya Ya Menurut kemungkinan Tapi kalau Kita Istilahnya Di R&R nya Itu berhenti Otomatis kan Perekonomiannya Juga jalan Di situ Laku gitu Jualannya Gitu ya Oh keren Si asli Setiap 10 kilometer Oh 10 kilo 20 20 Paling jauh 20 Macam Mana Kita Oke Oke Hampir semua bus Di Malaysia Tidak ada yang Pakai toilet Dikarenakan Pemerintah Malaysia Sendiri sudah Menyiapkan Fasilitas toilet Di setiap 20 kilometer Sudah disiapkan Perhentian kecil Rest area besar Dan fasilitas itu Dapat dipergunakan Secara gratis Oh Wow Wow Iya Sebelum lepas Dekat Yomping Ada satu toilet Hmm Oke Jamp-jamp Dekat Yomping lepas Dekat Macam Macam lepas Ada Apa Sebarang kau Hmm Kalau Kalau selepas Toilet Toilet Nah Tadi Perjalanan Dari Airport Ke Genting Banyak Bus Atau Kendaraan Tidak Pakai Horn Atau Klakson Kenapa Orang Malaysia Travel Semua Kepandu Mereka tak Cukup pakai Horn Marah Marah Kita Kenapa Orang Kenapa Wow Jadi Wah Bisa Gitu Dan Di negara Malaysia Ini Sendiri Mereka Tidak Suka Menggunakan Horn Ataupun Klakson Walaupun Setiap Pendaraan Mereka Itu Ada Klakson Dan Itu Hanya Digunakan Saat Dalam Kecemasan Ataupun Darurat Dan Bahkan Jika Sembarangan Menggunakan Klakson Itu Bisa Kena Saman Ataupun Denda Waduh Ditilang Guys Oh Katanya Poli Orang Yang Depan Itu Terkejut Menghilangkan Orang Depan Oh Jadi Karena Itu Memang Jarang Pak Pak Itunya Tidak Masuk Akal Sepatutnya Kau Berkena Beritahu Kalau Masuk Leng Kiri Biar Kau Raya Laju Oh Macam Itu Yang Menggunakan Klakson Itu Terkadang Tidak Masuk Akal Karena Di Malaysia Itu Jalan Ada Tiga Jalur Jalur Paling Kiri Itu Untuk Lambat Jalur Tengah Kecepatan Sedang Dan Mendahului Itu Berada Di Jalur Kanan Kedepan Berarti Kesedaran Masing-masing Ya Sekarang Tiga Jalan Macam Satu Dua Tiga Bila Ada Jalan Slow Postline Postline Sepelah Kiri Sepelah Kiri 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 Laju Kiri Laju Laju 110 Laju Jadi Memang Budaya Tertip Sudah Diterapkan Semenjak Sedini Mungkin Jadi Klakson Itu Sedikit Sensitif Disini Ada Pernyataan Kalau Dipikir Benar Juga Di setiap Jalan Sudah Ada Jalur Masing-masing Tapi Maaf Terkadang Kalau Di Negara Kita Jalur Paling Kanan Malah Digunakan Untuk Melambat Sehingga Pengendara Lain Yang Mau Cepat Akan Terhambat Betul Itu Yang Saya Juga Alami Ketika Ditol Juga Nah Dimana Ketika Kita Ngambil Kanan Untuk Cepat Tapi Malah Yang Kanan Itu Malah Untuk Pelan-pelan Yang Kiri Malah Untuk Nyalik Belakang Lucu Oh Jadi Nak Nak Gaduh Itu Teman-teman Jadi Kalau Di Malaysia Itu Pakai Kelakson Terkadang Sering Orang Itu Mau Berantem Jadi Kalau Di Malaysia Itu Namanya Nak Gaduh Oh Nak Gaduh Betul Makanya Terkadang Memandu Driver Di Malaysia Suka Pengen Marah Gaduh Gaduh Gadung Gaduh Jadi Jangan Heran Jika Malaysia Kalian Akan Jarang Mendengar Suara Kelakson Karena Itu Sangat Sensitif Tapi Memang Kalau Di Indonesia Bahasanya Tingkat Kesadaran Masyarakatnya Sudah Tinggi Indonesia Memang Pakai On Dek Semua Thailand India 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 Tapi Malaysia Tadi Malaysia Memang Kita Tersebut Bokon Karena Memang Sudah Disiapkan Jalur Masing Masing Di Highway Mau Pelan Di Kiri Di Tengah Tengah Sikit Di Kanan Laju Betul Oh Iya Iya Sih Tapi Ngapain Ngebut Gitu Kan Tapi Untuk Hone Tetap Ada Bus Ada Ya Semua Ada Jalurnya Cuman Digunakan Pada Saat Kecemasan Jadi Teman Teman Saya Mulai Ngerti Di Bahasa Malaysia Kecemasan Itu Darurat Betul Makasih Pak Isram Makasih Bang Alright Guys Itulah Tadi Bagaimana Istilahnya Di Malaysia Itu Tak Boleh Kelakson Bus Dan Lain Sebagainya Karena Itu Bisa Disaman Terus Istilahnya Bis Disana Tidak Pakai Istilahnya Toilet Gitu Karena Kenapa Pemerintah Sudah Menyiapkan Toilet Di R&R Dan Itu 10 Kilo 20 Kilo Paling Jauh Dan Itu Sangat Bagus Sekali Juga Toilet Gratis Dan Ada Tempat Makan Kantin Cafe Dan Itu Bisa Membuat Kita Membantu MKM Yang Ada Di Sana Pantes Selain Kawan Kita Youtuber Youtuber Di Kelompok Bukan Bang Re Sama Teman Teman Kemarin Itu Yang Setelahnya Pakai Kereta Di Sana Pergi Kemana Gitu Terus Berhenti Di R&R Terus Mereka Ke Toilet Makan Dan Sebagainya Seronok Jadi Memang Fasilitas Dari Pemerintah Sudah Memadai Seperti Itu Oke Itu Dulu Videonya Terima kasih Dari Video Sampai Selesai Apabila Ada Selamat Dimaafkan Saya Pemir Untuk Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax